Sebenernya kayak musik nostalgia tuh lo menurut gue tuh akan long life sih Long life ya? Iya sih, karena semua orang tuh butuh kangen-kangenan, iya gak sih? Iya, bener, setuju Kayak lo kadang kangen sama mungkin mantan lo siapa kan, lagu ini Gue gak bisa bilang Kalo sampe ada orang yang komen negatif ke lo, gue bingung Orang ini kita aja baru kenal nih ya Bangka itu Iya gue juga bingung, kayak anjing kalo gak ada yang hina gue Gue sampe sempet kalo mas mau nambah lagi Bapak request ini nih lagunya Didi Kempot, Alpahum Iya Didi Kempot yang judulnya apa gue lupa, pokoknya request ini Ntar Bapak tambahin lagi Wajir Cuma setnya udah beda nih kan Oh iya iya, gue iya iya aja dah Beda banget lah ya Maksudnya kayak udah pada asik dengan set, udah Dengan set list lo yang lalu Iya, udah gue buat Kalo gue ganti, pernah kabur nih, rame kan pasti Oh udah lah, gak apa-apa udah dapet gope ini Bangsa tiba lo ya udah dapet gope ini Kayak gitu sih Kita minum dulu obat batuknya Wah minum dulu bener nih, obat batuk nih Makasih Toribar obat batuknya ya Makasih Toribar obat batuknya ya Yo, what's up guys Guys, anjir gue udah kayak youtuber gak Iya sih Kayak Atta Alilintar Hahaha Dia ngebut merek aja ya, gak apa-apa Gak apa-apa lah Gak apa-apa cuy Welcome back to Jem Passion Iya Gila gue semangat banget hari ini ya Jem? Jem? Jem ya Jem Jalur Musik Passion Bener 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 Karena disini gue akan berbicara tentang passion lo Ah sih Sebagai seorang musisi Pada episode kali ini Gue sudah kedatangan tamu yang unik Yang langka menurut gue di Indonesia ya Gue sudah kedatangan tamu seorang DJ kaset Dia adalah Om Bos Hahaha Anjir Pemuda Sinar Mas ya Apa kabar Om? Baik, Om A geng Baik ya Baik-baik-baik Udah pake kacamata matanya merah banget ini Ya, menutupin mata merahnya ya Oh, menutupin mata merah ya Hahaha Gimana ya, pandemi Sekarang-sekarang panggungan Masih ngadet deh Masih ngadet tapi ada lah Tapi ada Ada Ya Ya, Om Bos Kalo Kemarin gue sama intelijen jalur musik Masih Intelijen Kan riset Bener bener Terus ketika gue Masukin keyword nih di Google Kaset Joke gitu Di Indonesia Yang keluar Yang pertama adalah nama lo Masa sih? Ya, kalo gak percaya lo coba dah Belum pernah gue sama lo Serius? Oh iya Iya Sebenernya Profesi Kaset Joke atau DJ Kaset ini Di Indonesia Udah ada belum sih sebelumnya? Atau lo adalah pelopor? Sebenernya Udah ada sih kayaknya Kayaknya ya, gue gak tau karena Umur gue masih muda juga Masih muda ya Lebih muda dari lo lah 19 lah ya 19 19 19 Jadi kayak Ya setelah gue searching gitu-gitu lah dulu Ya awal-awal lah Awal gue biasanya tuh kayak Emang belum ada kan? Kayak gitu kan? Terus yaudah akhirnya gue Beranikan diri Ya udah lah jadi kayak Ya ibatnya gue yang membuka gerbang mereka-mereka yang tadinya digorong-gorong nih Oke Gorong-gorong Dan akhirnya Berani Timbul lah di permukaan kayak gitu sih Sebenernya gue barengan tuh waktu itu Sama Dari Bali tuh Kaset Kulca Kaset Kulca Iya Ada namanya si Rauf sama Om Fred Om Fred tuh Kalo lo pernah denger band Armada Racun gak? Dulu Dari Jogja Pernah denger gak? Gapernah lagi Itu wah Band Legend nah itu tuh salah satu Waktu itu barengan sama gue lah di Bali Iya Eh Makanya dia dari Bali Dia Asalnya Bali Gue di Jakarta lah Kayak gitu Itu tahun berapa Om? 2015 lah itu Lu di Bali tuh? Enggak gue di Jakarta Di Jakarta Tapi gue udah kontek-kontekan lah sama mereka lah Yang kayak Sesama Kaset Holik Ah sih kaset-kaset Enggak lah Makanya kayak Passionnya kayak di Kita suka rilisan fisik Iya Dan gue kontek-kontekan sama mereka Kayak gitu sih Jadi awalnya Karena emang Ada passion di kaset Iya Jadi komunitas Kayak gitu Akhirnya Ya udah lah buat lah tuh Pemuda Sinarna Pemuda Sinarna Setahun 2015 Tapi pada waktu itu Belum ada kepikiran untuk ngajak Generasi baru Segala macem ya Emang pure seneng berarti tuh Om? Pure Pure seneng gue Kayak emang gak kepikiran Kayak Apa ya dulu tuh Kayak awal-awal sih Acara temen Kayak gitu-gitu lah Iya Karena gue gak punya si DJ Atau Yang apa sih Alat-alat DJ Pada Umumnya Gak punya cuma ada ini nih Alat gue pertama kali Yaudah jadi gue manfaatkan Ini alat gue pertama kali Ini alat gue pertama kali Pemuda Sinarna sih ini gue pake ini nih Oh gila juga nih Cey Awet ya Sekarang gak gue pake Sekarang gak gue pake ini Awet sih maksudnya gak gue pake sekarang Karena Emang karena udah umur lah Ini tahun 80 nih Sony TC Berapa tuh Iya Tahun 80 Berapa lah ini alatnya Kayak gitu Jadi Karena udah umur ya udah dimusiumkan lah ini Iya Iya Nah kalo gue liat-liat Kalo secara teknis nih Cuy Ini kan jadi DJ KC Kayaknya agak Rempong ya Iya Betul gak? Betul Nah terus Kenapa lu gak milih untuk Pake CD gitu cuy ceritanya cuy Kenapa lu sekaset Gue nontonin Video-video lu kalo lagi perform aja Sekolah Remp juga ya Rips juga Kenapa lu lebih memilih Bisa dibilang Jalan yang ribet gitu Ketika ada teknologi yang lebih baru Apa ya Karena gue Pertama sih Karena gue suka Dari karakter sound lah Karakter sound dulu Karakter sound? Ya karena kaset Vinyl Vinyl Apa itu sebutnya Gue gak tau lah tuh Itil Hahahaha Itil Ya makanya Ada Vinyl Vinyl Ya gitu lah makanya Spellingnya Terus CD Yang CD itu Kalo menurut gue pribadi tuh Punya ciri khas Karakter sound yang beda-beda Kayak gitu sih Jadi kayak Ketika lu dengerin musik dari plat Itu lu punya experience tersendiri Iya bener Musik dari CD Lu punya Soundnya tersendiri Nah kaset pun gitu Jadi Gue lebih suka Karena ada noise-noise dikitnya Iya Kayak apa ya Kayak Old school banget gitu Terus Ya karena soundnya tuh lebih Warm sih Hangat Oh gitu ya Eh gue Kayak gitu lah Gue juga Mertua gue sih Coleksi beberapa kaset ya Kaset tua Tapi bukannya kalo Kita bicara kaset nih Kalo kaset udah lama gak dipake Ini omnya Ketika dipake Bukannya Bukan Maksudnya bisa di play tetep Tapi kan suaranya gak keluar bang Bisa sih Engga sebenernya tuh kayak Ketutupan jamur doang itu Oh berarti lu ada Ada treatmentnya juga nih Ngejaga kaset-kasetnya Ada Dibagi treatment di Segmen terakhir kali ya Ternyata bagi treatment ya Sambil minum-minum ya Segmen terakhir Sambil minum-minum 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 Mombat batuk ya Anjing Jadi sebenernya ya Apa ya Kaset tuh Kalo gitu ya Treatmentnya ya Sebenernya harus sering diputer aja Kalo lu Kalo lu jarang puter Dia bakal jamur Tapi Kalo lu sering puter lagi Normal lagi Udah gitu aja sih Kalo lu ada Ada ini gak sih Kayak Untuk pemilihan genre Kayak gitu cuy Atau lu bebas Ada ini gak Standar-standar tertentu gak Ketika lu harus Wah gua mengkurasi musik nih Yang layak untuk gua tampilkan Sebagai Pemuda sinar mas Prosesnya gimana tuh om Om Bos Prosesnya gimana om Bos Jadi kayak Lucu sih ini kayak apa Gini kayak Dulu nih Awal-awal 2015 lah ya kan Gua pertama PSM tuh Genre gua tuh gak kayak sekarang gitu Jadi kayak Ada Step by stepnya Kayak Awalnya tuh gua rege malah Hmm Kayak pengen yang kayak apa ya namanya Kayak Makanya yang kayak Peter Toss Yang kayak pengen-pengenya jaman dulu lah Kayak di spesial gitu-gitu Tuh kan ada kasetnya Awal-awal pun lu disini lah mas tuh Gua nyetel kayak gitu-gitu kan Kayak Makin kesini Sebenernya campur sih Dulu ada Reggae ada disco Iya Reggae disco Ada disco reggae yang versi Indonesianya gitu-gitu Makin lama Kok gua nyari kaset Tuh reggae tuh kayak yang Old schoolnya lah Iya Terus susah Oke Susah terus Makin rare ya Rare lah kaset reggae tuh Di kaset tuh rare banget Karena dia lebih banyak di plat Iya Karena lebih banyak di plat Soalnya kan tahun 60 60s lah Tuh banyak kan tuh Akhir beralih tuh gua Wah kayaknya gua harus nyari nih Yang gampang Ibaratnya yang bisa gua cari Tapi Easy listening lah Kayak bisa diterima masyarakat Ketemulah tuh genre Setelah itu Delapan puluhan disco Indonesia Tuh di kaset Nah itu banyak Kayak lagu-lagu yang menurut gua Unik sih Kalau gua memilih Kurasinya tuh lebih lagu-lagu yang unik gitu lah Jadi kayak ada lagu Misalkan Kalau lu tau Michael Jackson pasti tau lah ya Pasti-pasti Terus Beat It Tau kan lu pasti lagu Beat It Nah itu ada yang dinyanyiin Pakai liriknya Indonesia Liriknya dirubah gitu Serius lo? Iya ada Siapa yang ini? Nih Namanya tuh Apa lagi ini orang? Bentar ini Nola BRB apa? Mary Madonna Mary Madonna Nah ini dia Nge-cover lagu Michael Jackson Tapi liriknya dirubah ke Indonesia Oke oke Dia kan orang kayak Ya gua pas pertama kali punya ini kaset Terus Nge-play gitu lah Kayak di acara Wih udah punya ini Michael Jackson nih Anjing liriknya Indonesia bangsat Kayak gitu-gitu lah Jadi kayak Akhirnya ketemu tuh Kayak genre itulah Banyak yang Lagu barat tapi diaplikasikan dengan lirik Indonesia Kayak gitu sih Berarti ini Hitungannya anti mainstream ya? Sebenernya sih iya Jadi kayak orang denger tuh Sebenernya kayak orang denger tuh Awal-awal kayak Apaan sih? Kayak gitu-gitu lah Kayak Tapi ini Tapi mereka kayak Kayak gua pernah dengerin lagu deh Cuma versi baratnya Sebenernya Gitu sih Berarti lu emang dari dulu Udah hunting duluan dong bro ya? Kaset ya? Udah Udah kayak emang Nyari-nyari Set list apa nih yang cocok nih Kayak gitu-gitu lah Tapi lu kepikiran juga gak? Lu sekarang-sekarang kan artinya lu develop nih bro Dari genre yang tadinya lu Reggae, disco segala macam Berubah segala macam Lu ada pertimbangan Kayak kesenangan penonton gak disitu? Kayak oh penonton gua kira-kira Senangnya apa ya? Lu ada pertimbangan kesitu juga gini sih? Ada sih kadang Ada ya? Ada karena ya Apa ya kayak Lu mau idealis banget Karena kalo idealis banget kan siapa yang mau nonton Bener gak sih? Iya iya Kayak Ya karena gua selipin lah Gua campur-campur lah Jadi kayak yang idealis gua disini ada Lagu keberapa Kayak gitu-gitu sih Oh berarti lu pernah trial and error juga dong set list sih? Pernah pasti Kayak Misalkan gua dapet lagu Apa ya kayak lagu baru Kaset baru gitu Iya Pasti gua trial and error Kayak gua selipin tuh Masuk gak? Masuk kok gak masuk? Ganti lagu baru lagi yang Nextnya kayak gitu-gitu sih Lu tau dari mana itu masuk atau gak masuk bro? Orang joget atau gak joget pasti Apa ya kalo Patokan gua nih geng nih Iya Gua kalo manggung nih Nih gak tau ya Gak tau jadi sebuah tips Gak tau jadi apa ya Iya Gua selalu ketika gua manggung Gua selalu Fokus pada satu orang Di depan gua Random tapi Ketika itu lu random Random Tapi satu orang Engga satu orangnya sih Udah gua Udah gua incer nih Udah gua cepuin nih asik Hahaha Asik Udah gua cepuin Satu orang nih Sep Dia udah ke depan Wih joget Ketika gua mainin lagu ini Kok dia kayak kecapean Misalkan Kok diem atau apa Nah berarti ada yang salah nih Dengan set gua nih Kayak gitu sih Gua selalu patokan sama satu orang doang Dan orang itu selalu beda-beda Setiap Setiap lu Setiap geeks pasti gua Fokusnya ke beda-beda Kayak gitu sih Jadi kayak Wah ini orang Ada yang sampe Abis dia Di depan Kayak euforia banget Berarti Setnya bener nih Kayak gitu aja sih Ini gokil juga Kayak gitu sih Kita minum dulu Wah minum dulu bener nih Obat batuk nih Makasih Toribor obat batuknya ya Makasih Toribor obat batuknya ya Makasih Toribor obat batuknya Tren anak-anak muda untuk ngeleksi rilisan fisik nih Sebetulnya lagi going up lagi nih Ya Iya gak sih Lu melihat fenomena itu sekarang gimana Bro Lu kepikiran gak Anjing ntar nih kaset keburu disikat Anak-anak yang lain nih Atau lu punya kuncian sendiri Atau lu malah sebetulnya seneng akan hal itu cuy Sebenernya gue seneng sih Kayak Apa ya Kayak Gue misalkan ada Orang-orang Beli kaset Kayak disco apa Gue gak yang berpikir Ah nih Itu kan lagu gue gitu-gitu Kayak gue gak berpikir gitu Kayak gue seneng Wah yaudah Beli-beli aja Kayak gitu-gitu sih Kadang pun gue kalo manggung nih Gue pernah kayak Nnempar kaset apa yang disini Gue lempar aja Kayak gitu sih Tapi yang punya double-an ya Gue di rumah Iya Kalau gak ada double-an ya gue lempar Kalau gak ada double-an ya gue lempar Kayak kaset gomblo apa gue lempar Kayak gitu-gitu Mereka Ser Dapet Jadi kayak apa ya Sebenernya kayak Ketika lu punya Kaset nih misalkan Si orang itu dapet Nempar kaset gue Dia pasti bingung kan Gue dengerinnya gimana ya Pasti dia ntar beli Tap deck lah Walkman lah Kayak gitu-gitu Dan buat Ya sebenernya buat Melestarikan Para pedagang-pedagang Iya Barang-barang antik seperti ini Kayak gitu sih Gantengnya ke Hey Fox Shop ya Teman di Satria Iya Oh ini temen-temen yang belum tau Hey Fox Shop ya Ada seorang kawan di Tangerang Dia punya Kaset store gitu Iya Namanya Satria Boleh disamperin nih Itu dia lengkap tuh dia Tap decknya juga Banyak juga Abis ini lu WA dia tuh Eh udah gue promonya di jalur musik nih Kalau nggak jalur musik Invoice kirim Satria ya Tenang aja Senar ngasih Kirim invoice Bener nggak Kirim invoice aja nggak apa-apa Eh tapi bener juga nih Target marketing lu kayak Lu ngelempar kaset Noble Ya maksudnya lu udah punya dobel Ya udah punya Akhirnya Anak jaman sekarang termasuk gue sih Gue tuh Beli cassette player Udah susah cuy nyari yang bagus cuy Itu dia bener Akhirnya nyarinya kayak lama-lama juga Nah itu Wih bener juga lu Itu dia Pasti kan Anjing gue dengernya gimana nih bang Ya kan pasti gitu kan Iya Biasanya kalau ada udah dapet lemparnya Biasanya ada dm gue kayak Bang beli Walkman dimana ya Iya Kayak gitu kan Lungkat Bang beli tep kayak gimana Udah lu Walkman aja dulu Karena tep Harganya udah mulai naik lah sekarang Ya gitu gitu Oh jadi sebetulnya monkey business ya Lu udah menimbun barang-barang Kayak supplier gitu lah ya Gak enggak gitu Gak enggak Gak gue cuma pengen Apa ya Membantu para penjual-penjual barang antik aja sih, biar mereka tuh tetep bisa hidup lah kayak gitu sih. Keren lah, keren lah. Eh, tapi bos, bos, lu tuh selain DJKC, kerjaan lu ngapain sih, man? Kerjaan gue, ntar gue bingung nih. Kerjaan gue sebenernya kameramen sih. Kameramen? Cinematographer sih gue. Panjir! Kayak gitu sih. Di opi, di opi? Di opi. Wah, project apaan aja sih? Project. Banyak lah ya, intinya di opi lah ya. Banyak sih. Ah, sih banyak sih. Gak banyak, gak banyak. Jadi gue sekarang gini, gang kebalik loh. Dulu kerjaan gue sebelum PSM ini kan di opi nih, kayak videographer gitu-gitulah di opi. Terus gue vakum tuh 2015 itu pas ini, pas PSM gue udah jalan, gue kayak, yaudahlah kayak gue vakum lah. Gue vakum, gue seriusin ini. Pas WPKM ini, langsung kangen lagi gue. Jadi kayak, wah ini kayaknya bisa nih, kayak gitu-gitu sih. Langsung kangen apa nih maksudnya? Kayak kamera, kayak gitu-gitu. Soalnya gue dari 2010 lah, udah kerja dengan kamera itu kan. Wah, keren lu. Kayak gitu. Proyek iklan, segala macam gitu ya. Iya, video clip. Sekarang sih lebih sering video clip sih. Video clip ya. Berarti kan lu PSM 2015, vakum kamera 2015, eh nggak maksudnya 2015 kan lu. Iya udah vakum kamera tuh. 2015, sekarang 2021 kurang lebih 6 tahun nih. 6 tahun. Lu menjalani sebagai PSM nih. Iya. Sebenernya nih cuy, jadi DJ KC sebagai mata pencaharian lu cukup nggak? Cukup sih. Cukup? Sebelum ada COVID-19, kita nggak ngomongin COVID deh ya. Ini tuh cukup. Cukup ya? Cukup sih. Alhamdulillah cukup sih. Panggungan lu seminggu berapa kali men? Biasanya sebelum COVID-19? Seminggu tuh 6 kali lah. 6 kali? Anjing. 6 kali. Gue pernah sampe 12 kali sih, 12 kali itu. Sampe tap gue tuh karetnya putus sebelum bayangin. Makanya ini gue museumkan karena itu. Gue pake ini nih dulu nih. Karena gue pake yang tap baru itu nggak gue bawa tuh. Itu baru 2019an lah. Sebelumnya gue pake ini terus. Sampe ini jebol nih. Sampe gue bolongin buat pitch. Kayak gitu-gitulah. Gue modif-modif. Udah lah akhirnya dia sudah bendera putih menyerah. Akhirnya gue ganti tap baru kayak gitu sih. Lumayan juga ya. Menurut gue kenapa sih orang-orang manggil pemuda Sinarmas. Gila lu bayangin cuy ya. Seminggu 6 kali. Ini kita jangan ngomongin COVID ya. Ya jangan ngomong COVID ya. Bahkan pernah 12 kali. Karena kompetitornya dikit kah? Atau emang menurut lu berkarakter cuy? Karena ya selain beda ya nggak sih? Ya gue sih mikirnya gue ya di Jakarta siapa lagi? Karena misalkan ada yang di Bali. Mereka kan pasti cost productionnya kan pasti gede. Tiket, penginapan. Iya nggak sih? Kayak ada yang di mana tuh setelah baru-baru ini kan. Kayak yaudah akhirnya ya panggil gue-gua lagi. Kayak gitu-gitu sih. Terus ya karena emang beda sih. Dan musik yang gue bawa kan nostalgia. Jadi apa ya? Sebenernya kayak musik nostalgia tuh lu. Menurut gue tuh akan long life sih. Long life ya? Iya sih karena semua orang tuh butuh kangen-kangenan. Iya nggak sih? Iya bener setuju. Kayak lu kadang kangen sama mungkin mantan lu siapa kan lagu ini. Gue nggak bisa bilang. Pancing sih. Dia ngeram lagi. Gue nggak bisa bilang. Gue nggak bisa bilang. Mungkin sama bini lu ya kan. Mungkin kangen kan. Kalau itu iya. Iya kangen. Itu jadi waktu pacaran mungkin lu dengerin lagu apa nih. Dengerin lagu apa kan waktu pacaran. Wih ini lagu kita dulu nih. Jadi kayak sebenernya tuh yang berbau. Gue pandangan gue lah ya. Sudah pandang gue kayak. Ketika lu membawakan sesuatu yang. Apapun itu tentang nostalgia nih. Itu tuh orang bakal. Keingat dan aware dan bakal nonton sih. Karena membangkitkan kenangan. Nah itu. Itu dia. Pinter nih orang. Lagi-lagi nih marketing. Lagi-lagi marketing. Itu semua. Kita dengan kenangan. Kayak gitu-gitu sih. Berarti bisa dibilang. Kalau di daerah Jabodetabek atau Jakarta. Cuma lu doang ya? Iya. Gue doang. Dan sekarang ada yang baru. Udah ada yang baru. Kayak waktu. Gue sempet. Kan bikin open deck nih. Iya. Jadi gue semua. Gue sediain alat. Yang bawa kaset. Boleh lah main. Sebagai DJ kaset lu nih. Lu mainin lagu-lagu lu. Yang ada di rumah. Bawa kasetnya. Kayak gitu. Sekarang udah ada. Kayak super geto. Ini yang udah sering main. Kayak gitu-gitu sih. Eh kemarin waktu di sandwich attack. Lu open deck kan ya? Apa bukan? Bukan. Invitation lah itu ya? Invitation. Kayak gitu sih. Lu kayak. Maksud gue. Bikin kayak Pak Guyuban gitu gak? Bikin Pak Guyuban ya akhirnya. Kayak Pak Guyuban ya? Apa ya. Gue kayak. Kaset joki ini. Kan udah. Sekarang udah mulai banyak nih. Kayak Surabaya ada. Pentul lah panggilannya. Tulpen. Terus kaset kulcas. Super geto. Di Bandung ada. Iyi lama Nusantara. Apa? Aluna Nusantara. Nah. Gue kayak. Memandang mereka tuh bukan. Sebagai kompetitor gue. Iya. Gue kayak. Apa ya. Gue seneng kayak ngerangkul. Malah mereka. Kayak gue jadikan. Group gitu loh. Ada komunitas jadinya. Kayak. Ya gak apa-apalah. Di sana. Ada lu. Ya udah. Panggil lu aja. Lu gak perlu manggil gue. Kayak gitu. Ada lu di sana kan. Ngapain manggil gue. Udah naikin lah nama lu. Kayak gitu. Sebagai kaset joki. Yang di daerahnya masing-masing. Kayak gitu sih. Gokil. Ambo. Jadi kalau. Ya ibaratnya kalau kita jadi. Saingan ya. Ngapain ya gak sih. Ngapain cuy. Mendingan kita berteman. Kita kan artis. Seniman. Itu dia. Eh kita lu aja deh. Yang bukan. Gue bukan seniman loh lu. Gue pencari cuan bro. Nih. Terus ya. Temen-temen nih. Kalau ngecek sosmednya. Pemuda Sinarmas nih. Lu baca komen-komen di IGnya. Komennya. Semua tuh. Jarang banget yang negatif. Awas. Itu. Gue bingung. Padahal gue nyari haters loh. Kalau ada haters. Hanyi gue bingung disitu loh. Apa jangan-jangan yang komen. Sebetulnya. Aku nulu juga ya. Ada pemuda mulet Indo sih. Itu akun fake. Eh gak akun fake sih. Akun komunitas mulet gue lah. Rambut mulet ini. Apa namanya? Pemuda mulet Indo. Jadi yang rambut-rambut mulet. Gue buatin lagi komunitasnya. Kayak gitu. Angin cerdas nih orang. Pasti ada tujuannya. Tujuannya ya. Seneng-seneng aja. Seneng-seneng aja sih. Sebenernya memperbanyak temen aja gue pengennya. Kayak gitu sih. Eh tapi lu pernah gak sih dapet komen negatif gitu cuy. Belum pernah. Gue lagi nyari nih sekarang. Nyari. Ada orang yang komen negatif ke lu. Gue bingung. Orang ini. Kita aja baru kenal nih ya. Bangke. Iya gue juga bingung. Kayak anjing kok gak ada yang hina gue. Gue sampe sempet. Ada lah. Mau kayak kayak. Iseng aja kayak. Ngejek-ngejek. Lagi kayak gini nih. Wawancara gue di Youtube. Youtube. Ah gue lupa. Pokoknya gue tuh ngejek-ngejek. Ada lah DJ juga lah. Iya sangkatan sama gue lah. Kayak gitu-gitu. DJ Winky. Bukan. Bukan bosku. Aduh gitu. Ada lah. Pokoknya. Gak ada juga hatersnya. Hanya gue bingung. Gak ada ya. Tapi. Berarti gue belum sukses. Itu dia tandanya. Iya kan sih. Lo kalau belum punya haters. Belum sukses ya? Enggak. Kan banyak orang ngomong gitu. Iya gak sih gang? Aku sih. Gue gak mau. Gue punya haters. Tapi kan ada yang bilang. Anjing. Lu. Kalau udah punya haters. Berarti lu orang yang. Sukses. Sukses membuat mereka. Akhirnya. Kepok akan kehidupan lu. Iya. Pastinya kan gitu kan. Banyak lah. Gue liat di. Ya Youtube-Youtube lah. Kayak gitu-gitu. Wawancara lah. Gitu-gitu. Pasti ada aja tuh. Itu sih. Itu yang gue cari sampe sekarang tuh. Tapi so far. Kayak oke. Jangan komen negatif. Komen yang mengkritik gitu. Ada gak? Mengkritik? Gak ada sih. Ya paling kritik cuma kayak. Ya karena ini lagu-lagu gue dari dulu kan. Ada perkembangan lah. Kayak set list gue kan. Yes. Ada yang ngikutin Pumbu Desina Atmas. Yang dari awal banget. Kadang tuh suka kangen lagu-lagu yang. Gue puter di awal-awal. Kayak gitu-gitu aja sih. Jadi kadang. Sempet misalkan. Yang mukanya ada. Kayak orang itu. Gue kenal juga. Kayak bang gue dateng nih acara lu bang. Oh yaudah. Akhirnya gue setelin. Karena buat. Spesial lah. Karena dia emang ngikutin gue dari dulu. Gue setelin lagu-lagu yang. Gokil. Kayak gitu-gitulah. Yang. Yang dia dulu pengen dengerin lagi. Gitu sih. Nah terus kan. Ini gue melihat disini ada. Chrisye ya. Ini Chrisye bahasa Inggris. Kalau lu liat. Ini Chrisye dia nyanyi tapi liatnya bahasa Inggris. Gokil. Rare nih. Lu pernah denger gak Chrisye nyanyi bahasa Inggris? Di radio. Gapernah denger gue. Nah itu lagunya. Anjir. Yang ntar yang mana ini gue lupanya. Aku cinta dia tapi. Bahasa Inggris tuh. Liat aja. I love her. Yang nyanyi vokalnya Chrisye asli. Si Chrisye nya. Cuy. Lu pernah gak sih. Ini kan musisi terkenal. Maksud gue. Lu kan ngeplay-ngeplay lagu mereka-merekanya. Anggeplah. Yang terkenal. Atau siapapun. Ini kan ada hak cipta nih. Pernah gak lu di DM atau bahkan disamperin gitu? Gak pernah sih gue. Alhamdulillah sih. Eh? Alhamdulillah belum pernah sih. Belum pernah ya? Lu gak takut sama perda sekarang? Eh peraturan negara atau perda sih? Itu presiden Jokowi tuh nih. Baru saja menetapkan peraturan pemerintah bro. Nomor 56 tahun 2021. Tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu. Bla 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 lah ya. Gak pernah sih gue. Alhamdulillah cuman. Ya kayak apa ya? Ya gue sempet nih ngikutin yang perda ini nih. Karena. Ya. Ketika lu ngegex gitu-gitu kan ada kayak hak. Gue taruh lagi ya? Taruh lagi gak mau. Jangan ikan tau. 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 Jadi. Apa ya kayak. Sebenernya kayak. Ya profesi DJ ini lah. Geng. Kayak. Apa ya. Masih kayak abu-abu sih. Gak abu-abu juga ya. Kayak. Yang gue tau ini ya. Provisi DJ dari dulu itu. Sebenernya tuh sebagai. Sarana juga. Buat. Promosi. Para misalkan produser. Band. Ataupun remixer. Atau yang. Ya band lah. Yang pengen naik. Diremixin sama DJ-nya. Atau dia ada remixer yang main DJ-nya. Kayak gitu sih. Jadi kayak. Kalau si. Provisi DJ ini. Kalau menurut sudut pandang gue sih. Kayak. Jadi sama-sama untung gitu lah. Ini gak sih. Kayak ketika gue mainin. Misalkan lagu. Chrisya. Atau misalkan. Groove Bandit. Iya. Kalau gak. Ya contoh. Siapapun lah ya. Ya siapapun lah. Misalkan. Ojan lah. Si Tipsy lah. Kalau gue mainin. Nah itu kan jadi kayak. Sebenernya kayak. Bikin long life tuh lagu juga. Bikin mereka pun. Jadi lebih. Ini kalau lagu siapa ya. Akhirnya nyari tuh. Lagu aslinya siapa. Jadi tuh kayak. Ya kalau menurut gue sih. Kalau. Di. DJ sendiri pun. Sebenernya sih masih. Is oke aja sih. Kayak gitu. Dan pun. Kalau pun gue. Misalkan nge-remix. Kayak kemarin. Gue sempet. Remix tuh. Rumah Sakit. Hilang. Nah itu gue DM dulu. Kayak gitu sih. Izin lah ya. Izin lah ya. Izin lah ya. Sudah ya. Pamitan. Pamitan. Kayak ini. Mas Arief kan. Yang baru kan. Arief yang namanya kan. Vokalisnya. Mas Arief. Ini gue. Pengen nih remix. Lagu lu. Yang hilang. Sama si Adina Thomas. Kayak gini-gini. Gue boleh-boleh mau gue. Bentar ya. Gue chat anak-anak. Dia bilang gitu kan. Terus. Di screenshot. Chatnya sama dia. Gas aja gas. Kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak. Indah banget sih. Kecuali misalkan kemarin gue sempet nge-bootlag. Bootlag tuh ada istilah lah. Di remix ada bootlag. Ada remix. Ada dan lain-lain lah. SCDC. Blur. Iya. Ya walaupun gue DM kan gak mungkin kan dibalaskan. Iya gak sih? Kaka dia. Laus soka. Laus soka. Gitu lah. Jadi udah gue remix aja. Kayak gitu sih. Kalau yang udah kelas-kelas gitu. Kalau yang masih di Indo gitu. Pasti gue kayak. Izin dulu. Kayak gitu-gitu. Dan sejauh ini sih. Mereka pada ngasih izin lah ya. Alhamdulillah sih. Kayak aman sih. Maksudnya kayak. Ya udah gak apa-apa. Kayak gitu. Yang penting sih. Kalau kayak gitu. Etika aja sih. Etika. Ya itu sih. Kayak lu. Walaupun gak dibalas. Tenggaknya lu udah DM duluan pertama. Atau message. Apalah manajernya lah. Kayak gitu sih. Jadi mereka pun. Gak tiba-tiba. Ya siapa tau. Urshul lu gitu kan. Lu ngapain lu mainin lagu gue lu. Apalagi kan. Kalau di orang Indo kan kadang. Ketika tenar. Lu dicari kan tuh. Lagu. Iya gak sih. Yang anji. Wah ini dapet duit banyak. Kalau ke tenar mah. Dia mah diem aja. Bener. Ketika lu udah ketahuan lu. Dapet duit banyak. Nah itu. Dikejar pasti. Jadi ya. Saran gue sih. Buat para DJ atau remixer. Produser yang suka nge-remix. DM aja. Mau gak dibalas gak apa-apa. Ngomongnya disini dong. Ngomongnya disini dong. Lu. Nge-DM aja pokoknya. Iya. Mata gue udah kemana-mana. Padahal gak ada cewek disini. Batang semua. Gue udah membasal ini juga sama om Leo sih kan. Dia om Leo berkata oke kan. Gue bilang om lu gimana? Kata om Le gimana tuh. Ya sama aja. Iya kan pasti kan. Mungkin lu izin aja sih. Iya. Etika aja sebenernya. Kaya. Etika. Ke keluargaan lah. Kayak gitu sih. Kayak. Lu punya etika baik. Pengen mainin lagunya. Yaudah lu. Lu pasti dijinin lah. Karena lu udah minta izin. Udah gitu aja sih. Cuy. Terus ketika lu muncul nih. Di permukaan. Atau di skandal musik ya. Hmm. Respon DJ-DJ lain gimana cuy. Kita gak ngomongin DJ kaset ya. Karena kan masih jarang ya. DJ. DJ joki deh. Gimana cuy responnya? Kayak. Anjing nih orang 6 kali. Seminggu. Gitu. Pernah gak sih lu dapet. Atau tau. Hmm. Berita-berita burung gitu. Selintingan. Eh si Anu nih. Kayak mulai iri sama lu. Atau gimana gitu. Ada lah. Kalau DJ-DJ lain lah. Ada aja. Tapi lu denger apa. Di DM langsung atau gimana? Enggak lah. Kayak. Apa ya. Kocak ada nih. Pokoknya gue tuh. Cerita aja nih. Ini gue udah kayak Feny Rose ya. Jadi lu bebas ceritanya. Kalau lagi rada minum. Mikir dulu bentar. Oi. Gue inget-inget nih. Ampas-ampas yang dulu. Jadi jelly lu. Iya. Ampas-ampas yang dulu naik. Oh. Ampas-ampas yang dulu naik lagi nih. Wah. Menarik nih. Udah ada yang jadi ampas. Oh berarti lu sempet melalui hal itu ya. Waktu. Apa? Ya sempet melalui hal itu ya. Sempat. Sempat. Wow. Gimana-gimana bro? Gimana apa nih? Ya hal yang itu apa yang mana nih? Ya hal yang itu. Ya yang ketika lu ditegur. Bukan ditegur ya. Lu tau. Ada kompetitor lah. Iya kompetitor lah ya. Jadi adalah kasus kayak gue di calling tuh. Makanya acara lah. Ada acara gitu. Calling. Set. Bla 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 bla. Oke oke oke. Kok tiba-tiba hamin 2 apa hamin 3 lah? Poster naik kok. Poster. Poster apa poster? Poster. Oh poster. Jadi kayak. Mukanya tuh orang tiba-tiba gak ada kabar. Poster naik. Tiba-tiba kok ada nama si Doi. Kayak gitu. Jadi kayak. Wah udah tau lah gue. Sebut aja lah. Ha ha. Kau mancing nih. Gak mau ha gue. Udah sering. Udah sering gue pancing nih. Whiskey-nya kurang soalnya. Ini bisa di cut kok. Itu bisa di cut. Satu lagi. Satu lagi. Iya. 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 Ya iya. Jadi gitulah. Ya gimana-gimana. Ada lah yang kayak gitu. Jadi kayak. Terus yang naik dia. Jadi kayak gue udah tau. Kayak. Oh yaudahlah. Paham lah gue. Kredibilitasnya seperti apa. Jadi kayak, oh yaudah gue, yaudah lah, rejeki gak kemana, gue mikirnya gitu aja. Aduh-duh lu mah jadi manggung tuh. Nggak jadi manggung. Anjing? Poster udah naik sama lu? Enggak, hamin dua, poster belum naik hamin dua. Tapi itu, dia udah kayak ngabarin, oh yaudah, oke oke mas nih, gini-gini. Pas poster naik tuh emang udah gak ada kabar dia, pas poster naik. Terus manager gue bilang kayak, ini gak jadi kayaknya deh nih. Terus gue tanyakan ke manager gue, coba kamu tanyain deh nih, ini kabarnya gimana gini-gini. Tanyain, oh maaf, maaf kak, saya lupa ngabarin. Ternyata dari pihak penyelenggara gini gak bisa, gini-gini-ginilah. Akhirnya namanya dia yang naik. Dia tap DJ juga atau? Bukan, bukan. Nah gitu. Lu ditikung tuh ya? Iya gak apa-apa lah. Terus lu, respon lu ketika itu, pastikan lu mengumpat dong. Apa? Mengumpat kan? Kayak, ngentit. Enggak sih, gue gak gitu. Karena dia jelek. Ini kan mainnya gak benar juga ya. Gue mana tau jelek atau bagus. Kita mana tau jelek atau bagus kalau kita gak tau orangnya capek. Wah kok kok. Kalau kita gak pernah denger karyanya apa. Setuju ya, Ton? Iya kan? Melanjing nih orangnya. Lu kan lu bilang, itu yang dia jelek. Jelek atau bagus itu relatif. Benar, 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 benar. Bos. Ya udah, jadi gitu. Terus, kalau respon DJ-DJ lain lah ya. Iya. Unik sih mereka bilang sih. Kayak ada... DJ Hogi kalau lu tau Hogi, Hogi Wiriono, Anton. Ya pokoknya seangkatan Winky lah dia. Gue tidak menyelami. Sejujurnya gue tidak menyelami. Pokoknya si mas Hogi, mas Anton tuh ibaratnya yang ngebawa gue ngenalin gue lah. Ngenalin gue ke DJ-DJ tua dan pada umumnya lah si mas Hogi. Karena dia tuh yang sangkatan Winky. Terus, mereka yang buat namanya party di Parkit tuh jaman dulu. Anjir. Nah, Ekos kalau tau acaranya tuh Ekos. Terus kayak gitu-gitu. Feature 10. Kalau lu pernah denger Feature 10. Nah, mas Hogi ini tuh yang pertama kali ngoling gue ke YouTube-nya dia buat live session tuh. Kalau lu lihat di YouTube ada tuh. Ekos ya? Ya, Ekos yang paling pertama muncul. Nah, itu yang lu nge-play lagu Keroncong tuh ya. Kawal-awal nah, itu. Itu gue lagi bulan puasa itu loh. Bulan puasa kan anjing. Mas, ini bulan puasa nih. Udahlah, gapapa ya nih. Vodka-vodkaan aja anjing. Bulan puasa, vodka-vodkaan aja. Udahlah, gapapa kan. Emang kenapa? Iya, gapapa. Enak. Gak paham ya? Jadi, terus abis itu udah tuh. Nah, abis Ekos eh. Abis Ekos itu, udah tuh. Jadi, kayak ibaratnya tuh, akhirnya gue dikenalin lah sama Hogi ke yang lain-lain lah. Main di acara Ekos. Padahal kayak, anjing gue maininnya genre-genre kayak gini nih. Cuma yang lain kan, wih, deep house, house gitu-gitu kan. Gak paham mas, gapapa. Udah, santai aja. Jadi kayak, ya terima kasih juga buat Mas Hogi udah ngandungin ke Ekos sih. Jadi, rata-rata orang tau tuh gue dari Ekos sih. Gitu sih. Dari Ekos ya? Ya, kalau yang di dunia DJ ya, skala DJ kayak, oh gue pernah liat lu tuh di Ekos kayak gitu-gitu sih. Komennya juga asik-asik cuy. Iya, itu komennya asik-asik sih. Gak ada yang komen jelek atau apa sih itu di Ekos itu sih. Jadi, lu ya, lu move forward aja lah ya sama Hogi gitu ya. Iya, jadi lucu juga sih DJ-DJ. Apa ya kayak? Ya, ungkapin aja lah. Jis, eh, Jis lagi bos. Tauan namanya. Jadi gitu sih kayak, DJ-DJ responnya apa sih? Masih baik sih, alhamdulillah sih sekarang. Ya, pro kontra lah ya. Tapi kalau menurut gue DJ-DJ senior sih gak mungkin yang istri. Gak, itu yang baru-baru kok. Oh ya, kayak gitu kan. Itu yang baru-baru kok. Clunya udah dua. Yang baru dan yang baru. Cari sendiri aja lah pokoknya, ada lah. Gak mau ngebocorin lagi ya. Udah banyak di YouTube yang lain. Oh, udah banyak ya? Ini clue-clu aja. Ya, bos, udah gitu menurut intelijen jalur musik. Anjir. Ini siapa sih intelijen lu? Waduh, cuy. Bahaya, lu dia gak dateng hari ini. Oh, gak dateng. Gak dateng. Masukin aja, jadi cut nih. Ada iklan. Masih, jadi cut. Makasih ya. Makasih, mas. Coba intelijen nih. Intelijen jalur musik ya? Itu cut. Ini tahun 2018, katanya ketika lu lagi perform, ada penonton. Nyiram lu pake anggur merah, bro. Bener tuh, bener. Itu kronologinya gimana, cuy? Penyebabnya apa sih? Penyebabnya katanya karena lagu request-an dia gak lu main-mainin. Iya lah. Hah? Kayaknya iya itu. Apa karena lu gak punya, kak? Atau karena menurut lu akaron, anjir, musiknya? Sebenernya ada lagunya. Terus? Cuma ya siapa dia request? Bayar kagak? Bener gak? Aduh. Ya? Bener gak? Iya, 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 iya. Bener gak? Tapi kan gini aja ya. Ini fair-fairan aja ya. Lu, ya kalau musik-musik, maksud gue kayak geeks-geeks kayak lu ini gak mungkin, men. Ada sedikit lah kecil kemungkinannya ada orang sober, cuy. Iya, bener. Iya kan? Kecil kemungkinannya ada orang sober. Mereka pasti pengen happy-happy segala macem, iya kan? Ya minimal ya temanis-temanis inilah, iya kan? Custom. Custom. Cepet. Iya, itu dia tuh. Lalu ketika lu disiram pake anggur merah, iya kan? Apakah lu mana? Atau respon lu? Gue penasaran respon lu waktu itu di 2021. Gue langsung matiin lagu. Buset. Matiin lagu, wih ini siapa nih? Lu suni. Lu pnek juga dong? Enggak, gue diem doang. Enggak diem doang, ngomong di mic. Wih, siapa nih norau banget nih yang apa? Nyiram-nyiram nih. Langsung dicekekin sama orang-orang dia. Serius lu? Iya. Anjir. Terus, yaudah akhirnya dibawa. Ditanya, ini temennya siapa? Kagak ada yang nyaut. Ini temennya siapa? Akhirnya dibawa keluar. Dibawa keluar? Gak tau di luar diapain. Oke lah, itu misteri ilahi. Misteri ilahi lah itu di luar. Gak tau gue diapain lah itu. Mokoknya dicekek sama anak-anak lah. Mokoknya yang nonton. Tapi menurut lu wajar gak sih? Jis. Gue manggil lu ajis aja lah. Iya, ajis aja. Om bos, om bos. Amat. Ribut ya? Ribut. Kok lu gak gagap sih? Itu dia. Maksud gue, menurut lu, ya gue jujur ya. Gue ketika datang ke acara, anggaplah gak usah acara gede lah. Giksnya anak-anak lah. Ya, giksnya anak-anak lah. Giksnya anak-anak lah. Giksnya anak-anak lah. Gak tau gak sih? Apa? Hal-hal yang kayak misalnya ada penonton hang gitu kan. Tiba-tiba rusuh lah. Kita anggap ya. Maboknya rusuh gitu. Menurut lu gimana cuy? Kan lu gak bisa menahan mereka juga kan? Gak apa-apa sih gue. Atau lu bahkan kayak akhirnya refleksi diri nih. Kayak, oh akhirnya mungkin ketika ada penonton gue yang request gue harus buruan ngeplay. Atau lu bertahan dengan idealisme lu, ntar ajalah. Siapa lu gitu. Idealisme? Karena lu milih lagu dari kaset susah kan. Terus lu beda sama si DJ. Iya, si DJ kan lu tinggal seret. Nih, lagu ini, lagu ini. Lu harus muter dulu. Kayak gitu-gitulah. Jadi kayak. Eh, lu berarti harus apal lagunya ya? Maksud gue di track keberapa ya? Iya. Kayak gitu sih. Anjir. Terus ya kayak gitu-gitu request-request sih. Ya, paling gue buat menenangin mereka sih. Cuma kayak. Oh iya, iya gitu. Iya, iya, iya. Ntar aja, ntar aja. Gitu-gitu aja dulu lah. Oh iya, ntar. Paling enggak gue buterim. Udah aman lu bikin ini. Iya, lu udah ngobok ini. Iya, lu udah ngobok ini. Kayak gitu sih. Cuma kalau yang nora-nora gitu sih. Biasanya udah. Makanan anak-anak lah. Udah makanan lah ya. Makanan anak-anak. Buat. Nyikat-nyikatin aja enaknya. Kayak gitu sih. Jadi ini temen-temen ya. Kalau DJ kaset lagi main. Kalau lu pada request. Nggak semudah itu bro. Memutarkan request-annya ya. Itu dia. Nggak semudah itu. Daripada digubungin kan. Iya. Bukan dikebungin ya. Kecuali dia ngasih 400 ribu. Ya gue puterin gitu. Oh berarti minimal 400 ribu. 400-500 lah ya. Naik lagi. Tau banget. Gue pernah main tuh di. Aduh. Di bar lah ada salah satu bar. Darah Senopati. Gue tuh main. Gue hybrid lah mainnya waktu itu. Karena. Budgetnya nggak cukup. Jadi gue hybrid. Bawa kaset. Bawa kaset gini. Satu tap sama satu laptop lah buat. Biar ada yang request gitu kan. Ada ajudan. Tiba-tiba dateng. Terus. Ajudan siapa? Gue nggak tau. Gue nggak tau tuh. Ajudan siapa. Pake safari lengkap. Mas. Bapak suka banget tadi sama lagu-lagunya nih. 500 ribu. Ditaruh di. Di meja gue. Jir. Kalau mas mau nambah lagi. Bapak request ini nih lagunya. Didi Kempot. Alpahum. Iya. Diri Kempot. Yang judulnya apa. Gue lupa. Makanya request ini. Ntar Bapak tambahin lagi. Wajir. Cuma udah setnya udah beda nih kan. Oh iya iya. Gue iya iya aja dah. Beda banget lah ya. Maksudnya kayak. Udah pada asik. Dengan set. Udah. Dengan set list lu yang. Ya udah. Udah gue. Udah gue buat. Kalau gue ganti. Pernah kabur nih. Rame kan pasti. Ya. Ah udah lah. Nggak apa-apa udah dapet Gopee ini. Hahaha. Bangset juga loh ya. Udah dapet Gopee ini. Itu sih kayak. Itu sih random sih yang random sih. Gue. Anjir random banget. Ajudan. Nggak tau gue Ajudan siapa. Safari. Nggak tau ya Ajudan pribadi. Hahaha. Gue nggak tau tuh Ajudan siapa. Ini mana seraya bu. Nih mas. Anjir. Kaget gue. Gue langsung gue selipin. Nih gue taro di bawah tab. Iya. Biar nggak ilang. Tapi nggak lo play juga ya Reh. Yang misalkan. Yang Diri Kempotnya nggak. Karena. Crowdnya lagi asik. Dengan lagu yang udah gue buat kan. Apa namanya. Udah gue bangun lah moodnya udah gue bangun. Gue patahin waduh kacau lagi pasti. Profesional. Itu dia sih. Gue daripada duit gue mendingin mereka yang senang-senang sih. Oh ya. Hahaha. Halo. Oke kita ke segmen 2 ya. Oke kita masuk ke segmen 2. Anjir. Cersul dong. Ini Cersul. Si bangsat bener. Tapi sebelum gue membahas single lo. Tadi kita sempat ngobrol dulu. Lo. Gue beranggapan lo adalah seorang musisi. Tapi lo beranggapan lo bukan seorang musisi. Kenapa? Alasan lo adalah. Lo tidak bisa memainkan. Ya. Instrumen musik. Itu dia gue gak bisa main musik semuanya. Kayak nada. Gue buta nada. Tempo. Kadang gue out of tempo. Kayak. Dulu gue pernah ngeband dulu. Iya. Dulu gue. Genre apaan? Basis. Yoi. Punya nama band namanya Two Stroke. Dua Tak. Karena kita anak Vespa semua. Alay banget ya. Namanya Two Stroke. Dua Tak. Lo pake Vespa apaan? Dulu PX gue pakenya. Sekarang udah enggak ya? Masih ada PX-nya. Masih ada ya? Di temen. Gue juga ada Vespa. Vespa. Mau kayak Two Stroke. Tuh gue bikin single rekaman nih. Kan pake metronom tuh kan? Dulu. Anjing. Meleset mulu tuh. Jis. Gimana gak bisa lo jis. Gak bisa nih gue. Ri. Ada gitar gue namanya Ari dulu. Dulu nih lu aja deh yang ngebassin. Anjing. Jadi pas rekaman nih gue main. Akhirnya dia yang ngebassin. Dia yang ngebassin buat rekaman doang kan? Buat rekaman kalau live gue yang main. Kayak gitu. Coba suara metronomnya ganti pake suara kenalpot Vespa. Kenalpot DRC ya kan? Rang tang 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 tang. Gitu dia tuh gue. Jadi kayak sampe sekarang pun gue kalau kena metronom. Kayak nada nih gue buta. Geng. Bener dah. Tapi menurut gue ya Jis. Lu adalah seorang musisi. Kenapa gue bilang begitu? Karena dia telah berhasil menciptakan dua single. Ya. Iya kan? Lu harus terima itu cuy. Iya sih mau gak mau sih. Iya kan? Tapi dia beranggapan kalau dia tuh gue adalah seorang konseptor. Lu jelasin dong konseptor tuh gimana maksudnya? Jadi kayak apa ya? Kayak contohnya kayak pas awal nih yang single pertama lah kebut Asmara. Iya. Kayak gue kan kerjasama sama ada namanya Babi. Itu dia sebenernya. Nama-sama tau. Nah sebenernya sebutannya tuh Babi. Namanya Babi. Babi itu kayak yang bantuin gue lirikan. Kayak gue punya lirik apa nih kita buat liriknya. Terus yang single pertamanya kebut Asmara tuh namanya Rama. Rama Krishna dia tuh produce. Ya nge-produce lah. Kayak nah disitu gue kayak gue kasih apa ya namanya sih? Refrens lah ya kayak. Ini mas gue mau awal nih kayak gini-gini nih. Tess, tess, nadanya begini. Bukan nadanya kayak. Kayak contoh lah. Refrens kayak dari lagu apa nih gue pengen nih. Kayak gini nih. Di awal. Nah ntar lu tengah nih lu kasih drop dikit. Buat naikin jeda. Ya kayak gitu-gitulah. Kayak gitu-gitu sih. Oh ini reference musik ya berarti ya? Ada, ada reference musik sih. Bukan reference lirik ya? Bukan. Jadi kayak gue musiknya gini awalnya. Bagannya lah. Bagannya gini. Ntar di tengah lu kasih drop sedikit. Kayak yang tadi lu denger kan ada. Deng-deng baru pas hacepnya kan nge-fly-nya apa gitu. Aku banyak mana nih a*****. Gitu. Gitu dia tuh. Sebenernya sih musiknya emang buat itu sih. Lu udah punya visi itu ya? Iya, lu buat visi itu sih. Kebut asmara inspirasi dari mana bro? Dari mobil gue sih itu. Ini fun fact ya. Tadi gue masuk parkiran nih. Ada Toyota. Apa sih crownnya? Corona. Corona PT. 81. Corona tahun 81 warna biru. Anjing nih mobil keren banget nih. Gue bilang sama temen-temen mobil keren nih. Nggak tuh ya punya dia. Bangsa. Itu sih. Lagunya tuh dari itu. Dari mobil? Dari mobil gue. Jadi ceritanya ini bukan ke cewek ya. Kebut asmara nih ke mobil. Tapi enggak. Gue memperhatikan liriknya ada rutenya ya. Melawai. Rute-rute kota. Nah itu sama yang nostalgia itu. Itu gue bilang kayak ya. Ke mahakam? Bisa. Bisa itu ke mahakam bisa. Coba kita ke melawai dulu aja dulu. Melawai dulu aja lah ya. Baru mahakam gitu ya. Dulu kan. Sebenernya fun factnya dulu tuh. Ini gue buat lagu ini. Karena. Gue ngeliat. Dulu tuh ada namanya tuh. Judul filmnya tuh. Blok M apa-apa gitu. Terus. Dulu tuh hitsnya jaman-jaman. Mungkin orang tua kita kali geng ya. Boleh. Apa? Lu lahir tahun 2018? Lu aja lah. Jangan balik tahun 2018. Wah gue sih. Lu aja. Lu 80. Eh 70-an ya lahir enggak? 65. Apa deh. Gue kayaknya. Masih VBB gue ya. Kalau ternyata gue VBB gue. Di jaman itu dulu ada namanya Lintas Melawai. Oke. Di daerah Blok M itu. Itu tempatnya. Kumpulnya anak-anak muda lah. Anak-anak muda. Mobil tua. Sempat ada radio Prambors tuh. Bikin acara di situ. Kayak gitu di Lintas Melawai. Itu tuh. Melayu Plaza lah yang depannya. Tau kan lu? Melayu Plaza itu. Depannya tuh. Nah itu buat kumpul-kumpul anak muda. Ada sepat roda main di situ. Nah. Jadi terinspirasi juga dari itu gue. Di Lintas Melawai itu. Jadi makanya kenapa ada lirik Melawai Plaza. Kayak gitu-gitu sih. Itu rilis awal tahun ya? Dan lu launchingnya rilisan fisik ya? Rilisan fisik. Berapa piece bro? Gue rilis kaset 60 kalau gak salah. 60 doang ya? 60. Dan sold out. Sold out. Sampai lu gak kebahagiaan. Gue gak dapet juga gue. Serius man? Iya. Sekarang lu gak punya arsip itu dong. Arsip fisiknya lu gak punya dong? Gak punya. Karena apa ya? Kalau gue nih. Ini kepercayaan gue sendiri nih yang gue buat lah. Kepercayaan yang gue buat sendiri. Ketika. Karena gue kan sering ke Block M Square. Yang apa sih. Tempat jual kaset lah. Kayak gitu-gitu. Ketika lu band ataupun musisi ataupun solois. Lu ampe gak punya rilisannya nih. Insya Allah sih. Kalau menurut gue pribadi ya. Insya Allah lah. Lu bakal sukses sih. Amin. Amin. Karena apa ya? Karena gue ketika ada di Block M Square. Kan nyari-nyari kaset lah. Kayak gini-gini. Kayak. Gue sempet nanya-nanya. Iya nih kemarin dia. Adalah si Fundy Agriculture lah. Ben Agri Culture. Kepik pedes kalau lo tau. Tau gue. Iya kan? Dia pun ampe nyari rilisan fisiknya dulu. Yang tahun 90-an. Karena dia gak punya. Dia ampe nyari ke Block M Square. Buat beli rilisannya sendiri. Kayak gitu loh. Jadi kayak. Apa ya? Orang-orang dulu tuh ya. Emang mereka tuh gak pegang arsip. Emang buat dijualin ke Halayak. Biar orang-orang yang denger lah. Lo ngapain denger sendiri? Iya gak sih? Lo udah punya masternya. Kayak gitu. Itu yang nulis lirik lo. Yang mana tuh? Kebut. Kebut. Kebut ya. Kebut. Terus. Untuk pemilihan vokalis. Maksudnya yang ngisi vokal? Ngisi vokal ada namanya Honey. Kenapa gak lo? Waduh. Kan gue bilang. Gue aja buat tuk fales. Gue aja buat. Nyanyi. Apa? Apalagi nyanyi. Apalagi nyanyi. Batuk aja fales. Iya kan gue kayak anjing. Waduh gak bisa nih kalau gue nih. Karena gue tau diri lah orangnya kan. Sadar diri. Sadar diri lah kayak. Aduh jangan dipaksa. Lo katanya gue nyari haters. Asyik. Ini gak maksimal dia. Usahanya nih nyari haters. Itu dia harus maksimal. Jadi cuman sadar diri lah. Buat single pertama nih kan. Wah yaudah akhirnya gue hire lah Honey. Junior gue di kampus. Dia emang pianis. Vokalis juga. Dan solo juga dia. Ada lagu juga. Bonadare itu. Lo kampus dimana sih? Gue di KJ. Kamus. Anjir apaan anjir. Terus pertengahan tahun. Rilis lagi. Remuk. Asmarang. Asmarang. Itu kolaborasi. Dengan? Club Dangdut Racun. Wajib. Jadi kayak. Kita ketemu di Bandung juga tuh. Waktu itu gigs lah pokoknya. Lagi mabok. Lagi mabok. Dia tuh. Pake nama waktu dulu tuh. Weekend Rounders lah. Kayak hip hop. R&D lah dia mainnya trap gitu. Gue udah PSM disitu kan. Udah main PSM. Dia ngeliat. Wih seru nih pake kaset. Dari situ lah kita ngobrol. Pas PPKM. Covid kemarin. Akhirnya kayak. Kita calling-callingan. Eh kita buat yuk. Sesuatu lagu lah apa. Yaudah ya jis. Gas. Yaudah. Akhirnya dia yang buat beatnya. Gue yang buat liriknya. Kayak gitu. Keren cuy. Kenapa sih. Judul-judul single lo. Harus ada asmaranya. Apa ya. Kayak. Kayaknya tuh. Orang Indonesia tuh. Lebih suka dengan. Drama percintaan sih. Oh gitu. Iya sih. Iya gak sih. Iya pasti lu. Suka kan. Kalau gak lu sih. Maksudnya kayak. Orang pada umumnya lah. Anak-anak muda lah. Zaman sekarang. Kan karena gue masih muda nih ya. Iya bener banget. Mau leksinya aja. Kaset-kaset yang muda-muda. Iya kan. Iya karena gue masih muda. Ini kayak. Apa ya. Kayak gue ngeliat. Riset lah. Riset ke sekitar lah. Kayak anak-anak muda ini kayak. Apa sih yang mereka suka. Kayak. Oh ternyata masih ada yang. Suka-suka aneh bucin lah. Ada yang. Wih ditinggal mantannya galau lah. Makanya. Intinya soal. Asmara lah. Percintaan sih. Kayak gitu sih. Jadi gue lebih suka. Ngulik tenang asmara itu sih. Jadi kayak. Wah ini oke juga nih. Pasarnya nih. Kayak gitu. Jadi kalau remuk asmara gak based on your personal experience ya. Iya. Apa? Kalau kebut asmara kan lo perjalanan lo dengan si mobil Toyota Corona lo. Iya kan. Melayu Plaza. Ya sebenarnya remuk juga. Oh iya. Pasti lah kalau. Ya ibaratnya. Lo berkaryanya tuh harus jujur. Adik. Eh ceritanya. Saya ingin nama jadi gue serius gini. Karena harus jujur. Ya kenapa? Saya main dua. Jadi ya sebenarnya. Kayak karena ini lirik. Kan gue yang nulis ya. Iya. Ya pengalaman juga kayak gitu sih. Pengalaman juga ya. Emang ceritanya tentang apa sih bro. Remuk asmara bro. Gue tuh. Tadi search di Google gak ada men liriknya men. Gue cuman denger ajep ajep. Ajep ajep. Jadi remuk tuh tentang kekasih. Cowok lah. Maksudnya ada sepasang kekasih. Cewek cowok. Bukan cowok-cowok. Jangan dong lagi. Cewek cowok. Cewek cowok. Cewek cowok. Si cowoknya ini. Ya ngeliat si ceweknya seringkuk. Kayak gitu. Jadi tuh sumbernya tuh. Jadi panjang. Jadi kemana-mana nih. Pasang apa-apa ya. Gak apa-apa men. Sumber inspirasi loh. Jadi tuh. Banyak orang-orang yang mikir. Kalo cowok itu bangsat. Bener gak sih? Iya bener. Setuju gak? Setuju gitu. Terang dong. Terang. Terang. Setuju. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak ada penonton bayaran. Kamera ngangguk kalo setuju. Kamera ngangguk kalo setuju. Jadi gitu. Jadi kayak. Gak ada penonton bayaran. Terus. Jadi. Gak semua itu cowok bangsa. Cewek tuh juga banyak yang bangsat bos. Waduh. Bener deh. Iya gak sih? Kalo gue sih iya ya. Kalo gue kayak cewek tuh banyak yang ninggalin cowoknya karena cowok lain. Mereka aja gak tau. Maksudnya kayak. Apa ya. Pinter memainkan. Perannya aja. Para wanita itu. Men watak. Men watak. Kayak gitu. Murangkan perannya. Seolah-olah cowok itu yang. Wih. Kesannya bangsa. Kesannya bangsa. Apalagi anak Vespa. Anak mobil tua. Anak IKJ. Anak IKJ. DJ gak jelas. Wah gitu. Kayak gitu kan. Kayak. Aduh. Padahal mah ceweknya yang bangsat. Kayak gitu sih. Jadi tuh sebenernya cerita. Dan si sosok cowok ini memergoki. Perempuanya selingkuh. Itu. Lewat handphone kah? Atau lu. Bukan lu. Maksudnya si cowok ini. Si cowok ini. Di hayalan lu. Di hayalan lu. Di hayalan gua bener. Mengikuti dia. Sampai akhir. Anjing. Itu. Mengikuti. Kayak di hayalan gua sih. Kayak mengikuti sih. Di hayalan lu kayak mengikuti ya. Karena. Kadang cerita jujur. Harus di lebih-lebihin dikit dah. Bener gak? Kayak sinetron. Kalau gitu gak laku. Harus lebih-lebihin dikit. Lu ikutin gak? Eh lu ikutin. Maksudnya. Di hayalan lu sih. Kayak mengikuti. Di ikutin. Naik Vespa 2T atau naik mobil Toyota? Vespa. Sebelum beli mobil dulu. Sebelum beli mobil. Naik Vespa. Tak, 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 tak. Anjing. Dan lu si cowok ini memergoki ya? Memmergoki. Timbul lah. Eh lahirlah. Lahirlah remuk asmara. Lebih baik tuh mati tuh. Siapa ya? Si ceweknya kan tadi kan? Oh ya kalau mati saja. Gua gak bisa search liriknya bro. Itu dia bener sih. Coba refnya apa sih liriknya? Cik gua lupa lagi lu nanya gitu kan? Ya gak usah. Ya gak usah. Gua lupa gua aja sendiri lupa bener. Udah lah itu kisah sedih di hayalan gua ya kan? Di hayalan gua. Pertanyaan gua berikutnya nih. Kenapa di setiap lagu lo ada lirik acep acep ah? Acep acep ah? Gua niat itu sebenernya gua terinfluence dari DJ-DJ hip hop luar sih. Contoh. Let's say. Let's say. Aduh siapa ya contohnya gua lupa. Mau kayaknya setiap gua dengerin kayak hip hop atau airin bi luar tuh. Di sebuah track. Ibuatnya nyebutnya track gitu kan. Itu ada track marknya gitu. Kayak. Iya. This is a bukan DJ luar doang sih. Kayak DJ funk out lah. Funk out Indo pun. Kayak. Yo this is a DJ Ajis remix. Nah ada gitu-gitunya. Nah itu buat track mark dia. Biar ini loh remixan gua. Kayak gitu. Gua buat ajep ajep ah ini. Sebagai kayak. Wah track marknya pemuda sinaras nih. Di setiap lagunya pasti ada ajep ajep ah. Kayak gitu. Kenapa enggak hacep-hcep ah gitu. Waduh. Mau tuh. Kenapa jadi mau tuh. Mau tuh. Mau tuh. Hacep-hacep ah tuh. Terus kenapa enggak si remuk asmara lu enggak rilis fisik ya bro? Pengen sih cuman karena. Kondisi lah ya. Kondisi karena apa ya. Waktu sih banyak. Iya waktu sih banyak. Uangnya enggak ada nih. Uangnya enggak ada. Itu dia. Paham kan. Itu dia. Kayak gitu sih. Jadi kita belum rilis. Ongoing project ada bro. Maksudnya single kah album kah. Ada lagi single nih. Ada ya. Ada deket-deket ini lah. Deket-deket ini ya. Dan lu akan merilis fisik gak kira-kira? Yang ini. Sampai abis lagi kayak si kebut asmara. Ini gua pengen rilis fisik sama DVD sih. DVD ya. DVD ya. DVD bokep. DVD bokep. Jadi ada bokep. Lagunya lagu gua. Liriknya lirik. Itu tuh. Lanjutannya tuh. Asmara itulah. Pokoknya ada asmara ya. Ada asmara tetap ya. Boleh gak sih kayak gitu? Ditangkap gak sih? Enggak kan ya? Iya enggak lah. Enggak kan? Itu kan pribadi lu ya. Jadi video bokep. Lagunya lagu gua gitu. Aman lah ya jadi. Aman-aman. Oke lah kita masuk ke segmen 3. Udah mulai ngacau nih. Oke kita masuk ke segmen terakhir alias segmen 3 ya. Jis ini segmen paling ditunggu-tunggu nih sama penonton gue. Anjir. Karena disini gua akan mengetes pengetahuan umum lo. Anjir gue bego banget tuh. Tentang musik. Anjir. Ini kayak sekolah nih berarti ini ya. Iya. Kayak sekolah. Punishmentnya adalah dia harus meminum obat batuk ini ya. Oke. Yang dari Toribar ya. Oke kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Siap ya Jis. Disini untuk menyelamatkan ke pinteran lo. Ada pilihan ganda. Tenang aja. Ya. Gue demen nih pilihan ganda nih. Pilihan ganda. Pertanyaan pertama. Lu tau slang lah. Wih tau. Slang. Dumbernya siapa ya. Dumbernya Bimbi. Iya Bimbi. Bener. Ini gue baru buatin video klipnya sempet. Baru bikin nih. Awal tahun kemarin tuh. Tau nih gue pasti jawabannya nih. Yang di potlut ya. Yang di potlut ya. Bukan. Eh yang di potlut pun yang awal-awal. Awal-awal covid ya. Awal covid ya. Ini ada yang gitu dah. Green screenan. Green screen ya. Nah. Ini. Anak sulungnya Bimbi. Jaya Mezaluna Bungari. Iya kan. Ini mengikuti jejak sang ayah. Ah. Iya. Dan memulai perjalanan karir bermusik lewat single perdana judulnya In Situ. Situ lembang apa Situ? Situ gintung. Situ lewat Situ gintung nih. Wih judulnya In Situ ya. In Situ ya. Baru. Situ dah ya. Situ dah ya. Akhir September 2021. Iya kan. Video klipnya juga udah keluar bro. Keren cuy. Pertanyaannya. Siapa nama makeup artist Mezaluna dalam video klip tersebut? Gue tau nama direkturnya nih. Ya itu mah terlalu mudah buat gue. Ya kan. Ini nama makeup artistnya karena lu adalah cinematographer. Harusnya lu juga berjibaku dengan dunia-dunia makeup artist. Dimaren cewek gue. Kalau denger-denger makeup artist gue dimaren. Atau itu deh. Dimaren cewek gue. Kalau denger-denger makeup artist ya. Soalnya. Pilihannya. Pilihan ganda aja. Gue tau nih kayaknya. A. Yovita Liana Dewi. Mg. B. Oktrin Azhara. Mg. Yang C. Mario Sutrisna. Yang D. Bella Rosita. B. Yang B. Oktrin Azhara. Iya. Anjir. Bener gak? Bener lagi. Kok lu tau simet? Kok lu tau simet? Apa? Apa kan? Lu tau simet? Ya kan direkternya kalau gak salahnya si Debi ya? Kenal gue tuh Debi juga soalnya. Ya gue liat story-story kalau gak salah. Ya gitu. Si Una. Karena jawaban dia benar. Komplimennya adalah. Silahkan nih minum. Oh iya gue yang minum aja lagi. Komplimen. Komplimen. Oh komplimen. Gue ntar aja. Ini komplimen ya bukan punishment loh. Yang situ tuh gue buatin itunya tuh. Promonya. Promonya si Una juga. Iya. Buat dia naik ke. Yang Sony apa labelnya? Off mute ya? Yang dia orang. Ngerti juga nih. Pertanyaan kedua. Kita main cepet aja biar cepet abis ya. Ini maksudnya. Lu minum ntar nih. Ntar tenang aja nih. Kalau gue salah minum ya? Iya. Koblok. Kalau lu bener nih pertanyaan ini. Kalau lu bener gue minum. Lu pasti tau Oasis juga nih sekarang. Nt Oasis katanya lagu Oasis kok boleh diputar tuh. Bayar 2,5 juta. Nt Oasis gue kalau disini. Aduh. Toribar pokoknya Nt Oasis. Toribar. Nt Oasis. Before you prove that. You have built like 2,5. Iya 2,5 itu dia tuh. Apa coba pertanyaan Oasis tuh. Vokalistnya siapa? Noel. Eh Liam Liam. Liam. Liam ya. Noel. Noel. Noel menambah bos kita ya berapa. Salah. Lu tau Liam nih terkenal agak nakal ya. Agak. Bukan nakal ya maksudnya rebel. Rebel. Rebel banget gitu. Nah di tahun 97. Si Liam nih sedang berada di dalam mobil. Terus dia membuka kaca mobilnya. Mobilnya kalau nggak salah Toyota Corona. Bukan ya. Carry. Mobilnya. Kalau nggak kijang kotak nungging. Espas. Terus ketika dia membuka kaca. Dia menarik pakaian. Menarik pakaian seorang pengendara sepeda. Yang sedang melaju di sampingnya hingga terjatuh. Kemudian di tahun 2002. Si Liam ini. Bukan aku tau. Apakah lu ceritain nggak? Bukan. Gua ceritain. Benar-benar. Di tahun 2002. Si Liam terlibat perkelahian. Anjir. Di Jerman. Amat salam dari pinjai. Bukan. Oh bukan. Bukan sama salam dari pinjai. Bukulkan pisang dong. Iya tuh kayaknya tuh. Iya kan. Akibat dari. Di tubir tuh kan. Di tubir. Asik tubir. Tubir. Amat katak bizer. Bukan ya. Anjing katak tuh ngentat. Begok katak. Biarin aja. Jangan di sensor yang ini. Jangan di sensor katak ngentat anjing. Nggak apa-apa. Jangan dibikin anak-anak tawuran. Lanjut lanjut lanjut. Di tubir coy. Akhirnya giginya ilang. Iya kan giginya ilang. Terus ada lagi. Di tahun 2006. Dia tubir lagi men. Waduh semutan kaki gue bentar. Kenapa nih? Maksudnya juga semutan lagi. Di 2006 dia tubir lagi. Amat siapnya? A. Alex James. B. Ian Brown. C. Robby Takak. Robby siapa? Takak. C. E. D. Paul Gascoinc. Mampus lu. Alex James kayaknya deh. Alex James. E'eh. Yakin lu. Dia tuh vokalisnya siapa? Gue lupa Alex James. Artic Monkey ya? Bukan bukan. Bukan Artic ya? Artic Monkey masih. Bukan ya? Ice Warner. Ice Warner anjing. Enggak. Bukan Alex James ya? Berarti bukan. Ngetahu gue. Ngetahu gue? Ya aku dulu mungkin jawaban. Siapa dong? Gue gak bisa bilang bukan. Ulang-ulang tuh pertanyaannya. Alex James. Ian Brown. Robby Tekek. Robby Tekek. Anjing Robby Tekek. Kayak cepu tuh nomanya cepu. Tekek anjing. Ada tekek nih anjing gue ada. Yang terakhir. Paul Gascoinc. Robby Tekek kayaknya deh. Robby Tekek. Namanya namanya kriminal ya. Kriminal. Kriminal kayaknya deh deh deh. Oke. Jawabannya salah. Anjing. Yang bener itu si Paul. Postgust Coint. Bukti-bukti-bukti. Anjing itu siapa Paul? Paul cuy. Siapa Paul? Saudara jauhnya Paul Gilbert. Paul McCartney. Enggak. Paul McCartney. Kejauhan. Paul Gilbert. Paul McCartney udah tua. Paul Tekken. Paul Tekken. Bukan Paul Teke. Rambutnya gini. Paul Tekken. Anjing. Lo tau kan? Paul Tekken kayak gini. Kayaknya saudara Paul Tekken deh deh. Bangsa seorang. Iya. Tekken. Ya gimana karena jawabannya salah. Punishment-nya monggo. Aduh. Kenapa gak sebotol aja di sini. Gue minum terus ya. Ini obat batuk tuh gak boleh berlebihan. Oh iya bener sih. Gak baik bener. Minum ya cheers ya. Cheers. Cheers nih. Anjing penonton bayaran ya. Harusnya kayak tukel arwana nih ya. Ada penonton bayaran. Wee. Gimana gue? Iya. Iya. Kayak gitu. Iya. Bantap. Itu tuh harusnya tuh. Aduh. Iya. Awu. Saya awu. Mantap. Lanjut pertanyaan ketiga. Mantap nih segmen tiga terus aja deh. Dari awal harusnya ya. Aduh. Cuy. Ini berhubungan dengan DJ nih. Asli. DJ Yasmin. Anjing. Wuh DJ Yasmin cover. Gue follow tapi gak di follow back ya. Ngocol tuh orang. Lo bilang. DJ Yasmin. Parah gue cakep. Tapi gak follow back gue. Napa DJ Yasmin ya. Tapi dia tuh. Gue pengen buat collab sama dia deh. Gue juga pengen deh. Gue diem aja gak apa-apa. Dia yang main. Gue juga pengen deh. Eh wawancarnya dia doang DJ Yasmin. Iya DJ Yasmin doang next dong. Gue ikut deh. Dateng disini kan. Journey dia di dunia permusikan dan dunia kehidupan tuh. Tapi DJ Yasmin jago loh. Maksudnya kayak bukan DJ cewek yang tau kan lo. Tau gue. Gue tuh emang ada skillnya DJ Yasmin. Aduh gue mau nyebut tapi. Wah itu dia. Tapi maksudnya iya itu. Makanya gue pengen loh. DJ Yasmin tuh skillnya ada. DJ Yasmin please ya dateng ke jalur musik ya. Itu dia. Segmentnya asik-asik kok ya. Gak bareng gue. Bidua sama DJ Yasmin gue. Ya boleh lah. Lu sinematografernya ya. Gue penonton bayaran aja. Iya penonton bayaran aja. Oh iya. Ini lanjut nih ya. Lanjut lanjut. Lanjut ya. Mana nih? DJ Yasmin. Ya kan. Tapi sebetulnya dia. Dia mungkin karena termasuk pionir juga ya. Di DJ yang. Perempuan DJ gitu ya. Puan tuh. Di pionir cuy. Ada satu lagi DJ cewek. Lupa gue siapa namanya tuh yang. DJ Candy. Buk. Wuh. Bukan bukan Candy. Aduh yang suka di dasyat dulu tuh. Cewek. DJ yang ini yang mukbang. Una. Una tuh jago juga. DJ Una jago. DJ Butterfly lagi yang mukbang. Lu pikiran lu bener dah. Ultramilk. Pikiran lu Ultramilk. Dia tuh segmen mukbang. Anjing butterfly. Gue teman nontonin dia. Aw. Itu man. Iya kan. Iya lu tau lah. DJ Yasmin kan masih berkebangsaan Indonesia kan. Pertanyaan simpel-simpel aja cuy. Kapan tanggal lahir dia? Wah anjing. Gue DM kali ya coba. Kapan tuh? Entah aja. Abis ini. A. 21 Maret. Tahun 87. 1987. Yang B. 22 Maret. 1587. Gak mungkin ya. Gak mungkin ya. Ikut perang sama Jerman dong. Iya kan sih? Kalo kayak gitu kan. Lagi perang udah nge-DJ ya kan. Anjir. Iya. Pokoknya B. 22 Maret. 1987. Yang C. 4 April. 1988. Yang D. 7 Juli. 1986. Wah seumuran ya sama lu ya bro? Yang 86 sih. Hah? 86. 86. Iya. Jawabannya salah. Jawabannya yang bener adalah A. 21 Maret 87. Ih. Dikit lah itu. Dikit. Iya silahkan. Jadi enak nih. Makasih Toribar dan Jalur Musik. Ih. Sama-sama Om Bos. Nih ngomong. Pemir Bos. Ya para pemir Bos semuanya. Terima kasih semuanya pemir Bos. Pemir Bos. Obat batuknya oke nih. Hmm. Nah anji tau-tau nih pun nonton bayaran nih. Om Jos. Om Jos. Kalo ditukar ada Om Jos namanya. Wih. Gitu-gitu kan Om Jos. Om Jos. Bener-bener nih. Ini mirip buat penonton bayaran. Si Tukul nih. Tapi bener lo hire penonton bayaran loh. Geng. Eh ini gue udah bayar mereka mahal anji. Harus lu diatraktif manusnya. Aduh. Kurang mahal berarti ya. Kurang mahal ya. Kurang mahal berarti lo. Iya. Tapi unfortunately ini akhir dari perbincangan kita. Pada episode kali ini. Aduh. Iya. Pertanyaan gue nih. Ada-ada pertanyaan terakhir. Iya. Ini agak serius nih. So far ya kan. Lo bilang kan. Sebagai DJ kaset. Lumayan menjanjikan. Sebelum covid. Kita gak bicara covid ya. Iya. Kayak lo panggungan 6 kali seminggu. Bahkan 12 kali seminggu. Iya kan. Kan banyak juga yang baru-baru mau mulai nih. Iya kan. So far juga lo dari punya Vespa. Lo akhirnya punya mobil Toyota Corona. Iya kan. Kalau kita mengukurnya dari itu. Kayaknya kelihatannya oke-oke aja nih. Tips dan trik. Pertanyaan selalu sama. Gue setiap bintang tamu. Untuk temen-temen yang baru mau mulai. As a musician or anything like that. I mean like. You start this like. Menjadi seorang DJ kaset. Akhirnya lo merilis single. Menurut gue. Biarkan lo bilang. Lo bukan musisi. Tapi menurut gue lo musisi. Karena lo udah dua single man. Dan lo sudah menggarap yang baru. Tips untuk temen-temen yang baru mau mulai. Bagaimana? Untuk bisa sustain. Menurut gue lo juga berhasil sustain cuy. Untuk bisa sustain. Di jalur musik. Jadi tidak ada bego gini ya. Kalau pertanyaannya bener. Bego dia orang. Jadi intinya tips and trik gitu aja ya. Tips aja lah ya. Atau lo bisa memberikan silabus. Untuk temen-temen cuy. Dari perjalanan lo. Ketika memulai. Yang tadinya lo gak ada niatan untuk. Menjadi seperti sekarang. Tiba-tiba lo bisa jadi seperti sekarang. Babuk ya gue. Tiga ini yang babuk juga lumayan. Ya beneran. Kacau lo beneran. Kita gak babuk ya. Maksudnya obat batuk. Obat batuk. Iya beneran. Di sini lo agak ngantuk. Gimana ya gitu ya. Jadi silabus. Jadi silabus kan. Bebas bro. Bebas bro. Lo jangan ada. Jangan ada. Kayak. Masih banyak senior-senior. Enggak. Disini sama aja kita. Kita berbagi cerita aja. Kan perjalanan orang beda-beda ya kan. Iya beneran. Yes ya kan. Berdasarkan perjalanan lo. Silabusnya apa. Apa ya. Kayak. Tips. Bukan tips ya. Kayak. Ya ini perjalanan gue kayak. Lo kalau mengawalisi sesuatu ya. Harus. Jujur. Terus. Terus. Lo. Nggak usah mikirin. Apa ya. Kayak. Gue. Ngelakuin ini tuh harus. Demi cuan atau apa. Itu. Buang jauh-jauh. Lo lakuin ini demi. Kesenangan lo aja. Kayak. Yang penting lo senang. Orang senang. Karena. Di prinsip hidup gue kayak. Ketika lo melihat orang senang. Lo pun sendiri akan senang sih. Even lo lagi. Saat lo manggung lo lagi. Ada masalah galau. Atau lo mungkin. Banyak lah masalah apalah. Kayak gitu-gitu yang lo pikirkan. Tapi ketika lo melihat orang-orang senang. Itu jadi kayak. Anjing. Lo kok senang banget nih. Kenapa ya. Karena. Lo melihat orang-orang. Energinya mereka pun. Happy gitu. Terus. Apa ya. Jangan. Jangan. Terlalu insecure sih menurut gue. Kayak. Aduh. Ini gue buat ini jelek nih. Kayak gini-gini-gini. Wah. Tai lah anjing. Kayak gitulah. Orang. Bagus. Yang lo bilang sendiri. Bagus jelek itu relatif. Bener gak sih? Bener. Kalau bisa. Kalau bisa lo bikin yang jelek aja dulu. Karena kalau bagus tuh. Orang tuh udah mikirnya nih. Wah kurang ini. Kalau lo mikirnya. Lo bikin yang jelek dulu. Anjing nih jelek banget ya. Emang gue bikinnya jelek. Iya kan. Kayak gitu sih. Kayak. Emang gue bikinnya jelek kok. Orang. Bilangnya jelek. Yaudah emang jelek. Tercapai. Kalau lo pengen perfeksionis. Lo pengen bikin. Wih. Ini nih. Karya gue yang perfect nih. Wah enggak nih. Kurang menurut gue. Kalau kata orang lain ya. Lo langsung kayak. Anjing minder. Kayak gitu sih. Jadi gak usah takut dulu lah. Kayak bikin. Sesuatu yang jelek. Ya kayak gue bikin. Pengurus sinar mas. Ya gue mixing kayak gitu-gitu. Masih gak bener. Tapi cuman karena. Ya gue. Niat gue. Pertama itu. Pengen kayak. Fat out. 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 Tiba-tiba. Kenapa tuh. Tadi. Fat out. Fat out. Tadi. Mika rusak ya. Mika rusak ya. Mika rusak. Mika rusak. Mika rusak. Mika rusak tadi. Fat out. Jadi. Jadi. Memang tadi gue lupa. Pokoknya intinya. Bener. Karena yang jujur. Niatnya harus bagus. Nah itu. Niatnya harus bagus. Jangan mikir incuan dulu. Ketika lu. Dari awal lu udah mikir incuan. Lu. Ya cuma sampai di titik itu. Iya. Sampai di titik. Ya lu bukan. As a beyond yang lu. Pure. Apa ya. Musisi mungkin ya. Kayak yang musisi. Mungkin ada yang visual. Lu seniman lukis. Kayak gitu. Kalau lu cuma mikir incuan. Lu cuma bekar ya. Abis itu tahap lu cuan. Udah. Lu bukan tahap yang di. Atasnya lagi. Kayak gitu sih. Jadi. Jadi. Kayak gitu sih. Jadi ya. Menurut gue kayak. Lu harus. Nggak usah. Awal banget ya. Lu nggak perlu ikutin. Kata orang dulu sih. Ikutin kata hati lu dulu. Terus. Ya udah. Bodoh amatnya tuh penting. Terus. Terus. Ya udah. Lu ikutin kata. Tukang parkir. Kayak gitu kan. Oke. Sudah ya. Itu yang perlu kamu sendiri. Pertama. Harus jujur. Niatnya harus. Nggak perlu cuan dulu lah ya. Nggak perlu lah. Nggak perlu cuan dulu ya. Yang penting. Kita happy semua. Itu itu loh. Dan kita pengen bikin semua orang happy ya. Wih. Pemuda Sinar Mas. Thank you banyak bro. Sama-sama. Atas waktunya. Sukses terus. Sama-sama. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Oke. By the way abis segmen ini. Nanti ada segmen. Dimana. Om Boss. Akan. Sedikit. Apa ya namanya. Me. Memberikan ya. Memberikan penjelasan. How to play. Bagaimana dia memainkan kaset-kaset ini. Oke. Terima kasih pemuda Sinar Mas. Sukses terus. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke. Ciao. Gue pemuda Sinar Mas. Nah gue pengen. Ya sedikit mengajarkan tips and trik. Bagaimana cara lo nge-cue lagu. Maksudnya kayak milih lagu dari kaset ya. Kayak lo pengen lagu set keberapa. Misalnya set A. Lagu ketiga. Atau set B lagu keempat. Atau kelima. Dan lain-lain lah. Jadi kayak. Disini nih. Gue punya lagu. Ini nih. Kus Plus. Discord remix. Ini nih. Mix by Joki Saputra tuh. Lord of Fangkot lah. Kalo di gue. Disini nih kita. Maksudnya kayak. Sebenernya gue ada kayak. Apa ya. Kayak matematika sedikit. Atau apa. Matematika. Ya kayak. Trik lah kayak. Hitung-hitungan. Kayak. Lo awal nih. Lo punya lagu. Misalkan ini Joki Saputra. Yang Kus Plus Remix ini nih. Lo. Di set awal nih. Set A nih. Set A nih. Ini set A nih. Awalnya nih. Biasanya nih. Kalo. Di rilisan pada umumnya. Bautnya nih. Ngadep. Ke atas nih. Set A nih. Pasti. Pasti dia keliatan bautnya. Kalo. Disini. Set B nya nih. Dia gak ada baut. Untuk bukaannya. Ini set A nya. Bagaimana kah caranya. Para. Pemirbos semuanya. Jalur musik. Misalkan gue pengen. Lagu. Gue pengen lagu ketiga deh. Kayak. Ku Jemuk. Ini lagu ketiga. Misalkan Ku Jemuk. Ini set A nya nih. Masih awal. Nah set. Disini ada lima lagu nih. Ada lima lagu. Ada lima lagu. Nah. Cara gue pengen. Kalo gue sendiri. Triknya itu. Ketika gue pengen ke lagu ketiga Ku Jemuk ini. Gue tarik 50%. 50% tuh apa? Lu hitung sendiri aja. Tanya guru matematika lu. 50% ini. Maksudnya kayak pitanya ini. Dari awal nih. 100% nya full nih. 100% full. Ini. Gue tarik. Gue tarik 50-50 nih. 50. Ini masih. Masih 100% di A ya. Eh. Iya. Di A nya gini nih. A nya gini. Nah ini gue mau tarik 50 nya nih. Disini nih. 50 nya. Kita tarik. Ini ada alat. Namanya Rewinder. Rewinder ini ya. Sekarang udah sulit didapatkan. Karena harganya yang sungguh kayak tai. Gak tai juga sih. Ya. Lumayan lah pokoknya. Kalo gak bisa pake. Full pen snowman. Biasanya tuh. Ini caranya tinggal kayak gini aja. Tarik. Kita harus tarik 50 dulu. Karena kita ingin lagu ketiga dari lima track. Tarik dulu lima track. Nah. Ini. Sudah 50-50 nih. Kalo keliatan disini ya. Yang garis. Jadi clue nya tuh. Kasih tuh ada. Ada. Bening di tengah nih. Itu untuk. Nge clue. Lu tuh udah narik berapa persen. Maksudnya kayak udah narik. Ke lagu keberapa. Kayak gitu-gitu. Udah. Ketika lu tarik 50. Lu pengen play nih. Misalkan. Track satunya. Karena ketika lu. Tarik 50-50. Lu tuh gak bakal dapet di. Cue. Di awal. Di lagu ketiga. Lu bakal dapet. Cue nya di. Lagu ketiga. Tapi di. Sekitar menit-menit. Tengah lah. Tengah-tengah. Awal mau ke tengah. Tengah lah nih. Di kejumu ini. Jadi. Di sini ada. Eject. Ini karena gue pake. TC. 129. Yang tap tidur. Udah. Mukanya kayak gini. Nah lu tarik lagi. Seperempat. Tips nya gitu sih. Kayak. Lu tarik seperempat. Seperempat. Nah. Ini nih. Tarik seperempat. Itu bakal. Lu bakal. Nganuin. Ke lagu yang. Apa. Pokoknya lu bakal ngeplay. Ke lagu yang awal. Tapi mungkin. Ya itu. Kira-kira aja sih. Kayak feeling lu. Tepat atau enggaknya. Karena pun. Ampe sekarang gue masih belajar. Bukan masih belajar ya. Kayak. Kadang pun gak tepat. Karena. Setiap kaset. Pitanya tuh beda-beda. Karena ada yang C60. Ada yang C90. C60, C90 itu adalah. Durasi dari pitanya. Kalau C60 itu dibagi dua. Jadi 30 kali 30. Jadi set. A nya 30 menit. Set B nya tuh 30 menit. Ketika lu C90. Lu pakai C90. Itu set A nya 45 menit. Set B nya 45 menit juga. Kayak gitu. Jadi. Ketika itu ada 5 lagu. Lu tarik. 50 persen. Maksudnya setengah-setengah. Itu bakal ada di lagu ketiga. Di pertengahan. Tapi lu ketika. Ada 6 lagu. Ditarik ke 50-50. Itu bakal ada lagu ketiga di awal. Kayak gitu aja. Jadi abis itu ini. Masukin aja udah. Kayak gitu. Di play. Keluar deh tuh musik yang bikin mabok. Asik. Kayak gitu sih. Jadi kayak. Eh kok gak keluar ya ini ya. Nah ini dia. Jadi kayak. Sebenernya. Tips and tricknya itu aja sih. Kayak. Ini pun gue pelajarin dari. Ya banyak kayak tukang-tukang kaset. Kayak mereka. Bikin. Bagaimana mereka nyetel. Lagu misalkan. Sorry. Sorry. Misalkan ini nih. Hotel San Vicente. Ini bandnya Faris RM. Zaman dulu nih. Sebelum dia ngehits. Zaman sekarang. Sebelum Faris RM ngobat sama nyabu nih. Ini nih bandnya nih. Abis itu. Tapi dia bikin ekstrim sih. Sampai nyuri-nyuri piano kayaknya deh. Gak tau gue. Lupa. Abis itu. Pokoknya disini ada 6 lagu nih. Jadi ketika lu tarik 50-50. Ini pasti. Lagu ke. Jawab Nurani. Lagu hitsnya. Si hotel ini. Di band ini ada Faris RM. Erwin Gutawa. Terus. Erwin Gutawa. Faris RM. Dandung. Eddie Haris nih. Ini nih. Keliatan gak? Keliatan kan? Nih. Tuh. Jadi kayak. Sebenernya triknya itu aja sih. Kayak gue nge-cue lagu. Pakai. Apa namanya. Matematika gue yang itu. 50%. Kalau buat nyari pertengahan sama akhirnya sih. Kayak gitu aja sih. Terus. Kayak tap deck. Ya lu kalau bisa pake yang tahun 90-an. Yang 80-an. Karena. Tahun 80-an itu ringkih. Terus. Groundnya tuh gede banget. Terus dia. Belum ada. Apa namanya. Sorry gue buka ya. Dia tidak. Belum ada. Ada namanya tuh. Noise reducer-nya tuh. Ada. Dolby. Type 4. Apa berapa. Gue lupa. Nah disini gue modif. Nggak modif sih. Sebenernya kayak ngancurin sedikit. Ini keliatannya dimana sini. Apa. Nah ini. Nah. Ah. Iya apa. Ini buat. Pitch control-nya. Ibaratnya kalau di CDJ tuh dia ada. Speed. Kayak pitch-nya gitu lah. Buat naikin pitch-nya atau apanya nih. Gue bolongin nih. Kadang gue tuh. Zaman dulu gue perform tuh pake obeng. Obeng min kecil. Tuh buat naikin pitch-nya ini nih. Buat nyari. Biar. Tab 1, tab 2-nya itu sama. Kayak gitu. Buat nyari pitch-nya disini nih. Gue bolongin. Nah ini masih ada serbukan. Nggak tau ya. Nggak keliatan kayak di kamera ya. Ada serbukan-serbukan. Magnet pitanya tuh. Kasetnya tuh karena. Ngandung. Bahan. Apa. Ngandung bahan apa ya. Magnet. Apa. CRO2 apa. Gue lupa. Nah itu. Itulah obat. Obatnya si pita kaset tuh itu. Magnet itu. Kayak gitu. Jadi. Dan ini kaset termahal. Termahal sih yang gue beli nih. Hotel Savicente nih. Isinya. Gokil-gokil sih orang-orangnya sih. Ada Jimmy Pals. Wiwik Usmani. Terus. Banyak sih disini sih. Ucu Hudioro. Jundi. Ini bandnya. Faris Erwin. Sebelum mereka menjadi komposer. Dan soloist nih. Hotel Savicente. Bandnya namanya Trans. Kalau sekarang namanya Trans Jakarta. Buat naik itu. Buat. Buat naik bus. Eh kok bus sih. Bener lah. Mukanya itulah. Oke. Terima kasih. Begitulah tips saya. Untuk nge-cue lagu. Karena banyak yang bingung sih. DJ-DJ. Kalau yang DJ-DJ. Biasanya si DJ. Nge-cue lagu tuh gimana ya. Kalau pakai kaset gitu-gitu. Ya itu. Kayak gue tarik 50. 50. Pengen gue lagu keempat. Tarik seperempat. Atau seberapa. Karena tergantung. Si kasetnya itu ada berapa. Lagu di per-sidenya. Dan gokilnya. Kalau. Pedagang kaset ya. Pedagang kaset jaman dulu tuh. Kayak misalkan. Lagu. Ini deh misalkan. Ada rapta nih. Ada rapta nih. Dalam lagu Darapuspita. Ini penyanyinya. Gue lupa siapa aja. Itu tuh. Mereka pun sampe hafal. Kayak. Misalkan set. Set. Set A. Lagu ketiga. Judulnya apa. Mereka tuh hafal semua. Set B. Lagu kelima. Lagunya apa. Kayak gitu-gitu sih. Kayak gitu sih. Terima kasih semuanya. Tetap di jalur musik. Jalur kalian ya. Jangan pindah jalur. Sampai. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax